Pertama, Arhan dan Erik Thohid disebut membuat Argentina kepencot untuk bercoba dengan Indonesia. Apalagi di FIFA, Medici Indonesia sama sekali belum terkalahkan oleh lawan-lawannya. Hal inilah yang membuat Argentina penasaran dengan kekuatan tim nasi Indonesia saat ini. Indonesia saat ini juga mempunyai back-back kualitas dunia dan hal ini yang mungkin membuat tim nasi Argentina tak ragu berhadapan dengan Indonesia. Argentina resmi mengumumkan jadwal pertandingan lawan tim nasi Indonesia pada FIFA Medici edisi Juni 2023 yang berdatang. Dan rencananya, sang juara Pial Dunia 2022 akan melawan Garda Muda pada 19 Juni 2023 nanti. Argentina Santa disebut bakal menjadi lawan tanding tim nasi Indonesia pada FIFA Medici edisi Juni 2023. Hanya saja, selama ini PCC terkesan malu-malu dan sangat hati-hati dalam respon kabar tersebut. Rencana uji coba Argentina lawan Indonesia pertama kali muncul dari cuitan jurnal di T-Sport Gajud Edul. Dia menyebut Argentina akan memainkan dua laga uji coba di Asia yakni lawan Australia dan Indonesia. Setelah cukup lama menjadi keriuhan di kalangan fans Indonesia, kabar tersebut akhirnya mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak Argentina. Menariknya, pertandingan itu tidak akan digelar di Australia, melainkan di China. Lagu coba antara Argentina dan Australia akan dibaingkan di Beijing pada 16 Juni nanti. Dan selanjutnya, Lionel Messi dan kolega akan terbang ke Jakarta. Dan Argentina akan melakukan pertandingan uji coba melawan tim nasi Indonesia pada 19 Juni 2023. Namun uniknya, kehadiran tim nasi Argentina disebut karena kekuatan Indonesia yang mempunyai permainan berbeda dari tim lain di dunia. Prata Marhan menjadi opsi paling besar menerimanya Argentina di FIFA Medici ini. Pasalnya, beberapa hari ini Prata Marhan menjadi berita utama dunia karena lemparannya yang fenomenal. Jadi mungkin Argentina ingin mencoba kuatan Arhan dalam melakukan lemparan dalam. Dan elektorin pastinya juga menjadi faktor terbesar dalam terrelaksasinya laga ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!